selamat menikmati jadi kalau intinya gausnya ideal itu nanti adalah suatu penyelesaian salah satu alternatif untuk dalam penyelesaian persamaan simultan ya jadi dengan cara langsung ya seperti gaus dan disini diperlukan perulangan ya pendekatan dengan perulangan kemudian ini contoh bentuk format dari persamaan simultan jadi misalkan ada suatu persamaan A11 X1 plus A12 X2 plus A13 X3 plus dan seterusnya sampai A1N XN sama dengan B1 begitu turunnya sampai ke baris dibawahnya jadi disini ada sejumlah ANN XN sama dengan BN jadi ini nanti kita akan terjemahkan ke suatu persamaan dalam bentuk variable X1, X2, X3, X4 sampai XN seperti ini jadi kalau kita mencari X1 berarti kita keluarkan X1nya dari persamaan yang ini maka X1 ini sama dengan B1 dikurangi ini ya min A atau dikurangi ya A12 X2 dikurangi A13 X3 dan seterusnya seperti ini jadi X1 adalah seper A11 dalam kurung disini adalah B1 min A12 X2 min A13 X3 sampai dikurangi A1N XN kemudian yang X2 nya sama ya kemudian yang X2 nya sama ya sejenis ini ya X2 nya yang disini ini dicari dari B2 dikurangi A21 X1 dikurangi A23 X3 dan seterusnya jadi disini seper pembaginya adalah seper A22 ini bukan A kuadrat ya tapi A22 kalau disini A11 A22 nanti dibawahnya adalah A33 dan seterusnya ya nah metode iterasi gausseddle ini dengan menghitung nilai X1 sampai N jadi kalau indeksnya adalah I mana I nya dari 1 sampai N menggunakan persamaan-persamaan diatas secara terus menerus sehingga nilai untuk setiap XI dimana I nya dari 1 sampai N sudah sama dengan nilai XI pada iterasi sebelumnya jadi ini untuk cek ya kalau nanti XI itu nilainya mendekati ketiga berarti nanti itu solusinya adalah 3 nanti kok dari mendekati 0,1 0,9 0,99 0,9 dan seterusnya nah ini berarti mendekati 1 ya itu berarti solusinya jadi nanti kita lihat harga X1, X2, X3 itu nanti harus jadi mengarah ke nilai konstanta yang akan dicari apa atau solusinya ya jadi dengan kata lain proses iterasi nanti bisa di stop nah kalau kita cek dengan cara seperti ini berarti bila selisih XI I nya dari 1 sampai N dengan nilai XI pada iterasi sebelumnya kurang dari nilai torrensi error yang ditentukan jadi untuk mengecek nanti adalah seperti ini ya XI kurang XI sebelumnya dibagi XI kali 100% nilai mutlaknya ini ya berikutnya yang menjadi perhatian hati-hati dalam menyusun sistem persamaan linear ketika menggunakan iterasi Gauss-Jurdan kemudian perhatikan setiap koefisien masing-masing XI pada semua persamaan di diagonal utama ya yang koordinat AII berarti A11 A22 A33 nanti diperhatikan jadi yang seperti ini yang ini ya A11 A22 A33 ini diperhatikan sebagai catatan untuk nanti nilai terbesar itu diletakkan di diagonal ya karena ini sebenarnya adalah masalah pivoting ya masa saja ke contoh saja biar jelas jadi ini misalkan ada persamaan simultan yaitu X1 ditambah X2 sama dengan 5 kemudian 2 X1 ditambah 4 X2 sama dengan 14 berikan nilai awal X1 misalkan 0 X2 sama dengan 0 kemudian kita susun persamaan mencari X1 X1 ini bisa dicari yaitu adalah 5 dikurangi X2 5 dikurangi X2 kemudian X2 X2 berarti 14 ya kan dikurangi 2 X1 dibagi 4 kita tuliskan disini adalah 1 per 4 yes dibagi 4 ya nah ini kali 14 dikurangi 2 X1 kita mulai dari X1 0 dan X2 0 berarti kita masukkan yang pertama disini X2 nya 0 X2 0 masuk di persamaan yang ini berarti ini X1 nya adalah 5 dikurangi 0 5 dikurangi 0 sehingga X1 nya nilainya adalah 5 sekarang X1 ini masuk ke persamaan yang dibawahnya yang X2 ya jadi 1 per 4 dalam kurung 14 dikurangi 2 X1 X1 sekarang kita gantikan dengan 5 yang ini ya nah jadi ini sudah saya tulis di bawah disini X2 nya adalah 1 per 4 kali 14 dikurangi 2 kali 5 jadi 14 dikurangi 10 kali 1 per 4 hasilnya adalah 1 kita tuliskan disini X1 nya 5 X2 nya 1 ini iterasi yang pertama kemudian iterasi yang kedua berpekal dari nilai X2 sebelumnya masuk disini ya X1 ini ya kesini 5 dikurangi 1 1 dari mana dari nilai X2 sebelumnya ini kan 1 sehingga nilai X1 nya adalah 5 dikurangi 1 sama dengan 4 ya kemudian nilai X1 ini masuk ke persamaan yang ini X2 X1 ini sekarang ini diganti dengan 4 jadi ini ya 4 jadi X2 nya nilainya adalah 1 per 4 ya kali dalam kurung 14 dikurangi 2 kali 4 14 dikurangi 8 8 kali 1 per 4 ketemunya adalah 3 per 2 atau 1 setengah ya kemudian kita tulis disini X1 4 X2 nya 3 per 2 baru kemudian kita masukkan ke iterasi yang berikutnya X1 nya dicari dari berulang seperti yang tadi rumus awal ini ya berarti 5 dikurangi 3 per 2 hasilnya adalah 7 per 2 kemudian 7 per 2 nanti kita masukkan ke nilai X1 yang disini ini ya lihat ini ini hasilnya adalah 7 per 2 sorry 7 per 4 ini 7 per 2 koma 7 per 4 ya sampai disini jelas ya kemudian iterasi yang ke 4 5 dikurangi 7 per 4 hasilnya 13 per 4 kalau ini kita teruskan akhirnya kita lihat disini misalkan yang iterasi yang ke 7 nilai X1 nya ketemunya adalah 97 per 32 atau nilainya adalah 3 ya 3,03125 kemudian X2 nya 127 per 64 disini nilainya adalah 1,984 jadi kalau kita perhatikan dengan nilai sebelumnya disini 3 0 625 disini 1,968 dan sebelumnya ini ya 3,125 ini 1,9375 sehingga kita bisa mengetahui tadi selisihnya selisihnya itu disini adalah kalau iterasi yang ke 6 berarti nilai yang sekarang dikurangi nilai sebelumnya 3,0625 dikurangi 3,125 ketemunya adalah min 0,0625 kalau iterasi yang ke 7 disini errornya adalah min 0,03 jadi sudah menurun kalau mau dihitung dalam bentuk persen berarti nanti nilai ini nilai absolut berarti kita ambil positifnya kemudian dibagi dengan nilai yang sekarang ini dibagi k 100% seperti yang disini nilai x k dikurangi k sebelumnya k min 1 akan sebelumnya dibagi dengan x sekarang x 100% sehingga disini kalau kita lihat sudah kecil relatif errornya kemudian kalau kita mau ngecek sebenarnya bisa dengan excel seperti ini kita cek dengan teori excel dengan perkalian matrik pakai invest jadi persoal adalah tadi ini coba ini saya cek solusinya dengan excel kita sudah punya excel kita siapkan misalkan seperti ini soalnya pertama kita buat matrik misalkan matriknya saya bisa matrik matrik A itu nilainya 1 ini 2 kemudian ini 1 ini 4 kemudian disini adalah faktornya itu saya tulis B misalkan yaitu 5 ini 14 ini kurang besar saya besarkan nah seperti ini ini matrik A ini faktor B jadi menurut teori perkalian matrik kalau disini adalah variable X1 ini satu nanti disini X2 kolom 1 X1 kolom 2 X2 maka X1 X2 itu bisa dicari jadi kalau saya tulis X1 koma X2 itu bisa dicari dengan cara invest ya invest invest matrik A sekalikan dengan faktor B ini ini rumusnya sebenarnya rumus di dalam teori matrik nah sebab kita sekarang cari invest nya invest dari matrik A matrik A terus dibawa disini caranya adalah kalau kita menggunakan Excel pertama kita buat ini kan ada 4x4 size order order jadi kita juga membuat order 4x4 ini kita tinggal klik kemudian seperti ini boleh atau ini langsung seperti ini jadi klik drag seperti ini kemudian lepas nah kita sudah membuat invest matrik order 4x4 disini sesuai dengan matrik A kemudian kursor langsung kita letakkan di atas disini sama dengan m invest namanya m invest kalau di dalam Excel invest ini kemudian kita masukkan area berarti kita tinggal klik disini di arah sini kemudian sampai klik sampai tekan shift kemudian daerah berarti kita pilih dari kalau disini adalah B9 sampai C10 kemudian kurung tutup nah jangan lupa langsung kita kombinasi shift control kemudian enter nah sudah ketemu ini adalah invest dari matrik A ini A ini invest A nah sekarang solusinya adalah X1 X2 itu adalah invest ini kali dengan apa ini vektor ya vektor B jadi kita misalkan tulis disini nilai X1 sama dengan nilai X2 sama dengan caranya adalah sama kita membuat blok dulu di blok ya kemudian kita masukkan rumusnya kita langsung kursor ini bisa dilepas ya gak perlu di saya ulangi ini tinggal seperti ini aja pakai mouse ya lepas pindas ini sama dengan nah caranya adalah perkayaan matrik M M M M M M nah ini M matrik multiplication atau perkalian ya dalam kurung ya sorry ini salah ulangi tadi ada M M M kita pilih yang ini tab kemudian pilih diaranya ini sampai ini ya kemudian tanda titik koma nah kita kalikan yang faktornya ini kemudian kurung tutup nah jangan lupa kita tekan ctrl shift enter nah ketemunya adalah ini ya ini tadi 15 ya 14 ya jadi sudah ketemu ini coba saya lihat lagi ini 1 2 1 4 5 14 ini invest nya tadi invest biasanya nah seolah lagi ya coba hasil ini harusnya disini adalah mendekati solusinya menurut ini adalah sekitar mendekati 2 dan 3 2 dan 3 oke kita coba lagi invest nya berarti ini seperti ini ini m invest oke dari sini ctrl shift enter ya kemudian x1 x2 x1 x2 nya sama dengan nah kita taruh disini sudah kemudian sama dengan mm multiply ya ini ya dari invest nya ini x dengan yang disini kemudian ya sudah ketemu ya jadi ini solusinya kita sudah ketemukan yaitu 3 dan 2 kalau kita cek dengan cara perkalian matrix ini pergantian matrix yaitu menggunakan ngukun invest nya ya sehingga seperti ini yang tadi terus ini kalau kita lihat ini mengerucut ke nilai 3 disini menilai ke nilai mendekati ke 2 ya jadi kita teruskan interasi ke ke 8 9 10 nanti hasilnya akan solusinya mendekati yang kita tampilkan dalam bentuk ini apa ini demikian ini itu metode gauss saddle jadi gauss saddle itu disusun dalam bentuk interasi seperti ini ya x1 x2 jadi kita keluarkan nilai x1 nya seperti ini keluarkan nilai x2 nya nanti kalau ada x3 ya misalkan seperti ini ya x1 ya kita keluarkan x1 nya berarti x1 sama dengan 6 dikurangi x2 dikurangi x3 x2 sama dengan 2 dikurangi x1 ditambah x3 dibagi 2 kemudian x3 nya adalah berapa x3 10 dikurangi 2 x1 dikurangi x2 nah dibagi 2 seperti itu ya seperti itu kemudian ini misalkan nanti bisa Anda coba mulai dari x0 boleh x2 0 x1 x2 0 boleh Anda coba lebih berapa iterasi kalau kita coba oke saya coba cek dengan excel ya yang ini kasus yang ini kita tulis matrik A nya adalah disini ini saya set yang ini ya ini kita akan tuliskan matikan 1 1 1 1 ini 1 per 2 disini 2 per 3 disini 3 per 4 ini 1 per 3 oke semua dengan 1 per 3 disini 1 per 2 disini 3 per 5 kemudian ini matrik eh faktornya adalah 1 1 8 3 3 3 misalkan 2 1 6 6 7 disini 2 2 3 5 ya jadi ini adalah matrik A nya ini matrik faktor B kemudian invest nya kita cari disini ya invest nya invest atau disini aja invest A nah caranya adalah kita lihat disini adalah 3 kali 3 ya jadi kita 3 kali 3 kemudian sudah seperti ini kemudian mouse tarik ke atau pindah ke sini sama dengan m invest invest kita drop daerah ini dalam kurung jangan lupa ini ctrl shift enter nah ini adalah invest nya sehingga kita langsung mau ketemu nilai x1 x2 nya disini adalah x1 sama dengan x2 sama dengan x3 sama dengan aduh boom ya ya itu dengan cara ini hasilnya kan sesuai dengan ini ya kalau baris kolom berarti ini sesuai dengan sini dan ininya ya jadi ada ini sektor jadi block kemudian taruh disini sama dengan mm ya multiply dari matrik matriknya adalah matrik invest ini ya invest kalikan dengan sektor jadi titik koma sektor nah ini tanda kurung tutup kemudian control shift enter nah ini sudah ketemu jadi disini solusinya untuk masalah bersama simultan ini nilai x1 nya adalah ini sekitar 1 0,99 1 kemudian x2 1 x3 nya juga 1 ini 0,99 0,99 6 ini ini menekan 1 nah itu tadi sekilas kita bahas bagaimana kita mencari solusi persamaan simultan dengan metode gauss saddle kemudian kita cek tadi dengan aturan di dalam perkalian matrik dengan invest ya saya kira itu untuk acara perkulian singkat ini gauss settle ya terima kasih nanti silahkan dicoba yang ini anda bisa belajar mandiri nanti solusinya adalah x1 nya 1 x2 nya 1 x3 nya 1 anda cari dengan cara seperti yang sudah diterangkan yang disini seperti itu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 2 2 2 3 6